Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini akan menggelar Podcast bersama Ketua BKS Bandar Lampung Bang Muhammad Gimana bang? Alhamdulillah Baik Semoga di masa pandemi ini Kita tetap sehat Tetap menjaga pertolongan kesehatan Sehingga bisa Menjadi orang yang Sepi Mungkin disini kan abang sebagai Ketua terpilih Yang diamanakan oleh Partai Artinya mengembangkan amanah ini Sangat berat Nah kita disini ingin Coba kulit-kulit nih Seperti apa sih Nanti bukan untuk Masa kemungkinan bang Kedepannya Menjadikan VK Smith Terus maju dan sebagai Partai yang bisa Membawa Aspirasi masyarakat Seperti Bandar Lampung Ya betul Oke Mungkin abang bisa Sapa-sapa dulu Dari komentar juga Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya menyapa Terutama terima kasih Kepada tim Dari Tribun Lampung Yang pada kesempatan Siap hari ini Bersilat rahmi Kepada kami Di kantor DPDPKS Bandar Lampung Dan kepada seluruh Pemisah Live Facebook Ataupun Youtube Siap hari ini Bersama Mas Bayu Akan ngobrol-ngobrol Santai Terima kasih Oke Terima kasih Abang aja ya bang Abang aja boleh Kita Pintau nih Artinya disini Kesempatan Sangat langka Bisa ketemu Ketua yang super sibuk Yang mas abunya Mengeman Amanah itu Sangat berat Disini kita Beri kesempatan Untuk bisa Hadir Dan langsung live nih Dengan Pak Ketua PKS Bandar Lampung Jadi Bang Muhammad Suhada Mungkin Beberapa hari Pertanyaan Nanti aku coba Kita tanya Apa bisa Diawabisa Yang pertama Mungkin ini bang Abang kan baru saja Terpilih sebagai Ketua DPD PKS Bandar Lampung Nah Sejauh ini Bagaimana sih bang Perasaan apa Jadi bang Jangan terpilih sebagai Ketua DPD PKS Bandar Lampung Yang mengamanakan Abang Itu sempurna di Kota Bandar Lampung Baik ini Terima kasih mas Bayu Terkait dengan Perasaan ya Sebagai ketua DPD PKS Kota Bandar Lampung Yang mendapatkan Amanah Dari partai Yang juga ini Berdasarkan Aspirasi Daripada Kader Kota Bandar Lampung Jujur Cara pribadi Karena kami Terbiar menganggap Bahwa Jabatan Apapun Posisinya Di dalam partai Ini adalah amanah Tentu Ini terasa Berat Karena Tawang jawab yang akan dipikul Juga akan sangat Sangat banyak Tepat di 28 Desember 2020 Malam Harinya itu Dalam kondisi Saya Karena memang Sudah dihubungi Hadir Masuk dalam Delapan Anggota Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Kota Bandar Lampung Walaupun mungkin Saat itu Belum Tahu Posisinya Sebagai apa Tapi Terus terang Karena berat Pada malam itu Saya Sempat dalam Kondisi yang Menggigil Pusing Karena terbayang Akan amanah Yang berat Akan saya Saya pikul Untuk mengemban Amanah di Ketua DPD PKS Kota Bandar Lampung Karena Di Kota Bandar Lampung Tentu banyak Kader-kader Senior Yang sudah Sangat Mumpuni Yang kemudian Saya Sekarang menjadi Ketua DPD-nya Tapi kemudian Ketika saya Lihat Potensi-potensi Di para Kader Karena amanah ini Tidak mungkin Saya emban sendiri Sehingga Ketika melihat Banyaknya support Motivasi Dukungan Dari para Kader-kader Di bawah Ya insya Allah Ini akan Amanah ini akan Dia emban bersama-sama Bukan saya Seorang diri Sebagai Ketua DPD Karena tentu Seorang diri Tidak mungkin Bisa Mengemban amanah ini Sendirian Itu mas Oke Sangat Terpanggil Amanah dari Sebuah partai Yang besar Untuk kita menangkai Dalam Partai ini Ya Mudah-mudahan Kedepannya Selalu Kisipamah Amin Amin Mungkin Kalau kita tahu Sebelumnya Kiprah Di Partai Kekasus Yang di Bandar Lampung Seperti Aksu Ya baik Jadi Mungkin Barangkali Saya Ceritakan Sedikit Agar publik Tahu Apa Selama ini Seorang Muhammad Sohada Rekam jejak Singkat Karena Waktu yang Sangat terbatas Karena Barangkali Masih banyak Masyarakat Kota Bandar Lampung Juga yang belum Mengenal Seorang Muhammad Sohada Katakanlah Ketua Partai PKS Kota Bandar Lampung Saya Sebelumnya Di tahun 2007 Sampai Dengan 2010 Itu Pernah Mengemban Amanah Sebagai Ketua DPC PKS Tanjung Karang Timur Saat itu Di masa Kepengurusan Ketua DPD Bapak Yusuf Effendi Setelah itu Saya Kemudian Diajak Oleh Kepengurusan DPW Di tingkat Provinsi Jadi Setelah Ketua DPC Tanjung Karang Timur Itu Di tahun 2010 Saya Bergabung Di Kepengurusan Wilayah Di DPW Itu Sebagai Sekretaris Bidang Generasi Muda Dan Profesi Kemudian Di Periode Berikutnya Di 2015 Sampai 2020 Saya Diamanahkan Ketua Bidang Generasi Muda Di Wilayah Jadi Walaupun Demikian Aktivitas Saya Memang Banyak Di Bandar Lampung Salah Satunya Adalah Saya Sebagai Ketua Unit Pembinaan Anggota Di Bawah Bidang Kadrisasi Kota Bandar Lampung Barangkali Itu Sekilas Rekam Jejak Saya Ketika Di PKS Dari 2007 Sampai 2010 Ketua DPC Berikutnya Pengurus Wilayah Dan Ini Diamanahkan Kembali Di Bandar Lampung Sebagai Ketua DPC Mungkin Setiap Banyak Jawatan Yang Kita Memang Yang Berkesan Seperti Apa Sebelum Minum Bagi Saya Pengalaman Bagi Saya Memang Setiap Amanah Itu Ada Kesan-kesan Tersendiri Saat Misalkan Katakanlah Ketika Saya Menjadi Ketua DPC Di PKS Tanjung Karang Timur Di Situ Awal Saya Harus Banyak Berinteraksi Dengan Masyarakat Saat Itu Yang Kemudian Juga Dulu Kita Punya Salah Satu Teklannya Bersi Dan Peduli Itu Banyak Melakukan Aksi-aksi Sosial Di Kemasyarakatan Yang Memang Ini Juga Sudah Menjadi Trending PKS Saya Hingga Sekarang Itu Sering Liling Kelurahan Untuk Mengadakan Pelayanan Kesehatan Dan Seterusnya Walaupun Saya Masih Usia Sangat Muda Harus Berinteraksi Dengan Orang-orang Yang Lebih Tua Dan Seterusnya Itu Bagi Saya Sangat Berkesan Karena Saya Masih Sangat Muda Tapi Kemudian Harus Banyak Berinteraksi Dengan Masyarakat Dan Juga Berikan Layanan Itu Kemudian Kalau Kesan Ketika Di Ketua Katakanah Di Bidang Generasi Muda DPW Itu Banyak Juga Karena Saat Itu Saya Mungkin Tidak Banyak Teribat Dengan Masyarakat Tapi Saya Harus Banyak Ini Bagaimana Menggodok Anak-anak Muda Terutama Di Provinsi Lampung Itu Kemudian Mereka Dekat Dengan PKS Kemudian Tergali Potensinya Mereka Kreativitas Dan Seterusnya Pokoknya Dekat Dengan PKS Termasuk Juga Dalam Kategori Kita Karena PKS Ini Partai Da'wah Kita Juga Sedikit Pelan-pelan Juga Mendawahkan Generasi Muda Itu Supaya Bisa Kearah Yang Lebih Baik Itu Mas Bayu Kalau Kesan-kesan Selalu Memegang Amanah-amanah Sebelum-sebelumnya Bang Bang Ini kan Kita Ketau Partai Politik Banyak Di bawah Ya Boleh Tau Abang Cerita Abang Sendiri Bisa Menjadi Fadal PKS Iya 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 Jadi Justru Saya Kenal PKS Sejak Masih Bernama Partai Keadilan Ya Di awal Sekali Ketika Saya ingat Betul Saat itu Baru Lulus SMA Tahun 1999 Kan 98 Masa Reformasi Kemudian Banyak Masalah 48 Partai Saat itu Dan Kemudian Karena Kemudian Banyak Informasi Yang Didapat Banyak Partai Baru Kemudian Muncul Yang namanya Partai Keadilan Juga Kami Dapat Informasi Katanya Partai Yang Didirikan Oleh Anak-anak Muda Saat Itu Yang kemudian Membuat Saya Tertarik Bahkan Pengalaman Pertama Saya Memilih Itu Di tahun 1999 Langsung Dalam Suasana Reformasi Dan Saat Itu Karena Barangkali Partai Keadilan Masih Masih Kecil Kemudian Nyari Keterlibatan Orang-orang Muda Yang Memang Teribat Dan Saya Ingat Betul Saya Saat Itu Pernah Menjadi Saksi Partai Keadilan Di Kelurahan Kota Baru Tanjung Karang Timur Tepat Di usia Saya 17 tahun Dan Pertama Memilih Pertama Mencoblo Saya Langsung Jadi Saksi Teribat Dalam Demokrasi Dan Saya Senang Aja Karena Oh Ini Reformasi Kemudian Kan Berita Saat itu Sangat Masif Tentang Reformasi Itu Kemudian Ada Wadah Itu Yang Kemudian Akhirnya Membuat Interaksi Saya Dengan Katakanlah Senior-senior Yang di Partai Keadilan Itu Ya Saya Senang Karena Waktu itu Kelihatan Aktifitasnya Saya Ingat Ya Tadi Banyak Aktifitas Pelayanan Masyarakat Ketika Menjelang Berbuka Puasa Saya Ingat Betul Saat itu Berbagi Takjil Atau Makanan Berbuka Di Perempatan Lampu Merah Dan Seterusnya Dan Saya Seolah Terpanggil Menemukan Saya Saat itu Belum Ngerti Banget Tentang Politik Tapi Saya Terpanggilnya Karena Oh Ini Ada Kumpulan Anak Munda Di Partai Kemudian Kegiatannya Bagus Positif Banyak Berkontribusi Dengan Masyarakat Dari Situlah Kemudian Saya Terus Banyak Berinteraksi Dengan Partai Keadilan Dan Akhirnya Kemudian Partai Keadilan Berubah Nama Jadi Partai Keadilan Sejahtera Jadi Jadi Memang Yang terasa Terasa Sekali Pengkaderan Di PKS Itu Bagi Saya Pertama Memang PKS Ini Kemudian Bisa Melakukan Pendekatan Pendekatan Yang cukup Baik Di kalangan Anak-anak Muda Saat Itu Karena Pendekatan Satu Memang Ada Pembinaan Pembinaan Keislaman Melayu Unit Pembinaan Anggota Itu Kita Di dalam Unit Pembinaan Itu Saya Betul-betul Merasakan Walaupun Isinya Tidak Banyak Tapi Enak Ya Saya Merasakan Di unit Pembinaan Anggota Itu Saya Merasa Dikontrol Merasa Dikontrol Misalkan Dalam Setiap Pekan Saya Harus Mengisi Lembar Evaluasi Bagaimana Ibadah Saya Harianya Seperti Apa Solat Tahajudnya Berapa Kali Pekan Ini Baca Kur'annya Berapa Banyak Setelah Itu Kemudian Dievaluasi Saya Merasa Tidak Dimarahi Ketika Memang Saat Itu Masih Mudah Mungkin Solat Juga Belum Bagus Dan Seterusnya Tapi Kemudian Diberikan Motivasi Bahwa Kalau Ibadahnya Bagus Nanti Akan Begini Begini Dan Situ Itu Dari Sisi Pembentukan Semangat Untuk Beribadah Di Awal Awal Kemudian Saya Juga Merasa Selama Ikut Proses Pengkadoran Itu Ter Apa Ya Terdidik Juga Akhlaknya Karena Ternyata Dengan Kisah-kisah Yang Dibacakan Oleh Di unit Pembinaan Itu Bagaimana Ahlak Rasulullah Sallallahu Waliwasallam Itu Kemudian Saya Juga Merasa Ya Ini Bagus Artinya Memandang Islam Tidak Tidak Parsial Sepotong Sepotong Ibadahnya Harus Bagus Kalau Istilah dulu Saya Sering Dengar Itu Ibadahnya Bagus Kemudian Ahlaknya Bagus Akidahnya Juga Benar Itu Dari Sisi Pembentukan Kepribadian Mas Bayu Itu Sangat Sangat Terasa Sekali Menunjang Dan Membentuk Kepribadian Saya Dan Banyak Kader PKS Yang Lain Kemudian Tidak Berhenti Sampai Disitu Karena Ternyata Pendidikan Atau Pengkaderan Di PKS Bukan Hanya Dalam Ruang Lingkup Keagamaan Ternyata Juga Saya Dan Kawan-kawan Itu Juga Terutama Saya Mengalami Bahwa Ada Pembinaan Secara Apa ya Misalkan Kita Didorong Untuk Berolah Raga Supaya Fisiknya Sehat Kemudian Kita Juga Diajarkan Untuk Punya Keterampilan Layaknya Seperti Anak Pramuka Ada Program Pengkaderan Juga Ada Kemah Hampir Setiap Tahun Sekali Mas Bayu Jadi Disitu Kita Belajar Mandiri Juga Kemudian Belajar Juga Menyatu Dengan Alam Dan Seterusnya Kemudian Juga Sering Bertemu Dengan Kawan-kawan Di Masjid Pada Bulan-bulan Tertentu Kita Mendengarkan Nasihat Dari Seorang Ustadz Pembinaan Atau Pengkaderan Dari Sisi Kepemimpinan Ini Juga Ada Pelatihan Pelatihan Terkait Dengan Kepemimpinan Dan Saya Merasakan Ya Semuanya Sepertinya Banyak Hal Yang Sudah Saya Dapatkan Termasuk Pembinaan Keluarga Jadi Saya Merasakan Misalkan Dengan Istri Itu Ketika Menikah Juga Ini Tidak Dilepas Juga Artinya Ada Pembinaan Keluarga Agar Keluarga Apalagi Yang Sakina Mawadah Warohma Nanti Anak-anaknya Anak-anaknya Yang Bagus Alak Yang Bagus Dan Seterusnya Jadi Terus Dan Pembinaan Itu Terus Saya Ikuti Sampai Sekarang Karena Ya Dampaknya Sudah Sangat Merasakan Keluarga Sudah Sangat Merasakan Bahwa Suhada Bagus Artinya Selama Bergabung Di PKS Nggak Pernah Niko-niko Kemudian Ya Dari Sisi Keagaman Juga Bagus Ahlaknya Bagus Pengikirannya Bagus Di Keluarga Juga Dan Men-support Akhirnya Gitu kan Tetap Disitu Kemudian Untuk Terus Mengikuti Pembinaan Gitu Mas Bayu Bang Flada Menjadi Ketua DPD Dekat Pembang Ini Kita Kemudian Keamanan Selama 5 Tahun Kedepan Rencana Apa Atau Rencana Pengus Apa Yang Akan Dilakukan Program Yang Dilakukan Jadi Memang Kalau Terkait Dengan Rencana Terkait Dengan Kepengurusan Kami PKS Bandar Lampung Kedepan Memang Akan Banyak Rencana Yang Kami Lakukan Mas Bayu Layaknya Sebuah Partai Politik Pada Umumnya Kami Harus Melakukan Program Program Kerja Sesuai Dengan Bidang Bidang Yang Ada Dalam Pengurusan DPD PKS Bandar Lampung Ada 13 Bidang Yang Insyaallah Itu 13 Bidang Itu Bisa Menjawab Katakan Kebutuhan Di masyarakat Bandar Lampung Tentu Yang Tidak Bisa Kami Kami Tinggalkan Tidak Program Berkaitan Dengan Pelayanan Karena Dari Pimpinan Di pusat Sudah Menegaskan Teklennya Juga Bersama Melayani Rakyat Kemudian PTS Plan Rakyat Ini Program Program Yang Akan Terus Berjalan Dan Salah Satunya Juga Dari Tadi Malam Berita Banjir Rekan Rekan Kami Anggota Dewan Juga Sudah Turun Dan Saya Tadi Pagi Juga Dengan Teman Turun Untuk Sedikit Berbagi Meningankan Beban Hal Yang Lainnya Tentu Sebagai Partai Kami Menjalankan Aman-amana Musda Aman-amana Sebulah Yang Sudah Kami Rumuskan Untuk Mempersiapkan Pemilu Di Tahun 2024 Untuk Mempersiapkan Pilkada Pada Momon Berikutnya Tentu Ini Membagian Dari Rencana Jaga Panjang Untuk Menyiapkan Ke Arah Sana Agar Kami Bisa Mencapai Tujuan Dan Target Yang Kami Harap Jadi Kalau Sekarang Bersambungan Target Dari Bersambungan Sala Kita Yang Khusus Atau Prioritas Dari Bang Suhada Sedari Apa Bersambungan Bersambungan Target Secara Khususnya Tentu Kalau Kita Bersambungan Pertai PKS Bandar Lampung Ini Menghadapi Pemilu 2024 ya Ada Target Suara 15% Kemudian Kalau Setaranya Dengan Kursi 10 Kursi DPRD Kota Bandar Lampung Sekarang Ada 6 Kursi Salon Salon Pimpinan Wali Kota Karena Tentu Ini Menjadi PR Kami Bagaimana Muncul Tokoh-tokoh Publik Internal Ini Sehingga Kedepannya Di tahun Akan Datang Itu Bisa Muncul Dengan Lebih Baik Lagi Lebih Awal Dengan Target Bisa Tercapai Dan Juga Penambahan Jumlah Anggota Mas Bayu Karena Itu Sangat Berkorelasi Jadi Jumlah Anggota PKS Ini Akan Terus Kita Tambah Dengan Program-program Ekrut Mengajak Anak-anak Muda Masyarakat Bandar Lampung Untuk Bersama-sama Berkontribusi Melalui Partai PKS Bandar Lampung Banyak Yang Akan Ya Bisa Analisasi Amin Insya Allah Ya Betul Mungkin terkait Kandalisasi Lagi PKS Adalah Salah satu Partai Yang Mengikirkan Kandalisasinya Bagaimana Pandangan Anda Soal Kandalisasi Di Kota Bandar Lampung Ya Saya Melihat Dan mengamati Selama ini Perjalanan Kandalisi PKS Di Kota Bandar Lampung Ini Sudah Berjalan Cukup Baik Ini Terbukti Dari Penambahan Jumlah Anggota Kemudian Penambahan Jumlah Suara Dari Pemilu Kemudian Termasuk Penambahan Jumlah Kursi Jadi Ini PR Besar kami Satu sisi Memang Ini kami sudah Melihatnya sebagai Suatu hal yang Baik Pengkaderan Di Kota Bandar Lampung Banyak Tok Kader-kader Di Bandar Lampung Ini yang Saya lihat Ini sangat Apa ya Sangat mumpuni Sebetulnya Untuk menjadi Pemimpin-pemimpin Di Masa yang akan datang Tinggal nanti Kami akan Terus berkonsentrasi Untuk melakukan Pengkaderan Baik itu Pengkaderan Kepemimpinan Ataupun Pengkaderan Dari sisi-sisi Yang lain Jadi ini yang akan Memang jadi Salah satu fokus Yang kita Tingkatkan Dalam hal Pengkaderan PKS di Kota Bandar Lampung Bagaimana Menjadikan Anak muda Sebagai Kader-kader Dari sisi Di PKS Iya Ini Satu PR Ya PR ya Bicara Anak muda Memang Kalau melihat Data Anak muda Sudah hampir Mendominasi Ini jumlah Persentasenya Saya lihat Data di Apa Bandar Lampung Dalam angka BPS 2020 Itu Usia Anak muda Kalau kita Lihat dari Usia 15 tahun Sampai 39 tahun Itu hampir Lebih dari 40% Artinya Kalau Jumlah penduduk Bandar Lampung Ini Satu juta Lebih Ini ada 400 ribuan Anak-anak muda Tentu Potensi Tentu potensi Potensi Dari hal Pengkaderan Karena Memang Sebetulnya Yang mudah Menerima Pemikiran Konsep Dan seterusnya Ya Kebanyakan memang Anak-anak muda Artinya bisa diajak Berpikir maju Untuk Kedepan Nah tentunya Ini menjadi PR kami juga Bagaimana Caranya Anak-anak muda ini Ini kemudian bisa ikut Bergerak bersama kami Tentu Walaupun mungkin Tidak semua Anak muda itu Katakanlah Menjadi anggota PKS Kami menyadari Bahwa PKS Ini gak bisa Sendirian Tentu Akan berkolaborasi Dengan elemen-elemen Anak muda Untuk membangun Kota Bandar Lampung Kedepan Nah salah satu Yang kami Upayakan Di kepengurusan sekarang Saya sudah sampaikan Kepada Bidang-bidang Untuk juga bisa Melibatkan Anak-anak muda Katakanlah Di luar PKS Karena barangkali Mereka disana Punya ide-ide yang Kreatif Ide-ide yang konstruktif Itu yang Barangkali Gak punya tempatnya nih Gitu Karena salah satu Amanat musnah juga Kita ingin menjadikan PKS Bandar Lampung Ini Wadah yang asik Untuk berekspresi Bagi anak-anak muda Gitu Jadi nanti Melalui bidang Kepemudaan Kami akan banyak tuh Mas Bayu Program-program Supaya anak-anak muda Itu Itu bisa Katakanlah bisa Berkolaborasi dengan PKS Mereka juga bisa Menyalurkan Hobinya Minatnya Bakatnya itu Bersama-sama dengan PKS Bandar Lampung Mungkin Tadi juga Art digital kali Bang ya Menurut Abang sendiri Sebenarnya Seperti apa sih Mau Panjir digital Di PKS sendiri Bang Terutama bagian Anak muda Iya Jadi Ini kan PRT sendiri ya Kita memang Harus akui Sekarang sudah masuk Era digital kan Era digitalisasi Rasa-rasanya Tidak ada yang Anak muda Yang gak punya smartphone Terutama di Bandar Lampung Gitu kan Kalau di daerah Mungkin masih ada Walaupun daerah juga Hampir semuanya juga punya Karena Apalagi sekarang Sekolah Sekolah daring ya Karenanya kita memandang Digitalisasi ini sangat Sangat perlu Sudah sebuah kebutuhan Sudah sebuah kebutuhan Dan Kami juga akan Menggunakan Digitalisasi ini Menjadi sebuah Sistem di Kepengurusan DPD PKS Sebagai contoh Misalkan Kami akan berkaca Kepengurusan DPD Kemarin ketika Ada momentum Pemilihan raya Anggota Madri Syuro itu Mampu menciptakan Satu Aplikasi Untuk Pemilihan Internal Dan itu semuanya Ader Atau anggota Cukup dari rumah Kemudian sudah bisa Kelibat Dan itu Salah satunya juga Digitalisasi ini Bisa menjadi solusi Di tengah pandemi Merekrut Jadi sekarang mungkin Konsepnya Ya kita tidak perlu Mengumpulkan Banyak orang Satu tempat Justru itu mengeluarkan Banyak Ternyata dengan digitalisasi Anak-anak muda Bisa berkolaborasi Mereka bisa tetap Mendapatkan Informasi Bukan hanya informasi Bahkan mereka bisa Mendapatkan Pengetahuan Bisa mendapatkan skill Tentang PKS Tersendiri Atau tentang Minat bakal mereka Karena nanti Dengan program-program Kami Tentunya juga Kami Akan mentuh Sisi-sisi itu Kami bisa mengambil Bisa Memanggil Katakanlah Pembicara yang Sesuai dengan Keinginan anak muda ini Mereka bisa mengambil ilmunya Dan mereka tidak perlu Jauh-jauh Berkumpul Ramai-ramai Cukup dari rumah Mereka sudah mendapatkan Informasi skill Dan keterlibatan Partai Di PKS Bandar Lampung Dengan mereka pun Akan semakin Intensi Walaupun Awalnya dari dunia maya Atau digitalisasi Jadi Sosial PKS Aktif? Ya Saya amati Sampai Sekarang Untuk sosial media Di PKS Termasuk Kembali aktif Baik itu Ya terutama Di PKS Bandar Lampung Bahkan Hampir DPC Di 20 DPC itu Punya Akun Sosial media Baik Instagram Facebook Dan Yang lain sebagainya Jadi karena ini memang Wadah Untuk menyampaikan Informasi ke Masyarakat Tentang aktivitas PKS Mungkin Ada yang baru PKS Hari ini Logo ya Logo ya Logo baru Karena Logo ini Menurut abang Seperti apa Ya Nilai logo tersebut Baik Jadi Logo Baru ini ya Kalau terlihat Ada perubahan Salah satunya di warna Warna yang Sebelumnya Ada kuning Ini kan gak ada lagi Warna Putih Hitam kuning Kemudian sekarang Putih hitam orange Ada yang nampak Nampak Berbeda Orang langsung Lihatnya ke warna Oh warnanya sekarang Orange gitu kan PKS orange Dan Perlu Kami sampaikan bahwa Katakan Identitas PKS itu Pertama Dominanya tetap putih Seperti Jaket yang saya pakai Ini putih Kemudian Logonya Ada Orange nya Ini punya Magnetor sendiri Memang Kenapa Dia berwarna Orange Ini sebetulnya Ingin Menggambarkan Bahwa PKS itu Hangat Keras Pesan yang ingin Ditampilkan Di publik Dan juga Lebih familiar Di kalangan anak milenial Untuk warna Orange Lebih fresh Kemudian Bentuk lingkaran Lebih kepada Kesataraan Kesatuan Dan seterusnya Saya secara pribadi Melihatnya Ini sebagai sebuah Membentuk Perubahan Baru Kemudian Semangat baru Yang anak-anak muda Melihat logo ini Katakanlah Gak ketinggalan zaman Ini cocok banget Kekinian Mau masuk Jadi foto profil Sospek juga enak Dibandingkan Yang kotak Karena Kotak Sama lingkaran Tentu Persepsi milenial Dia akan lebih Memilih yang Lingkaran Karena Lebih Gampang Lebih mudah Lebih keren lah Kira-kira begitu Mungkin saat ini Pandemi kan Lumrah Iya Bagaimana Sifat Dikkat Dalam pandemi Ya Dari awal Pandemi Maret Kalau saya Tidak lupa Itu Maret 2020 Kami Langsung Melaksanakan Satu Menginformasikan pada Seluruh kader Untuk menerapkan Protokol kesehatan itu Kemudian Aksi-aksi nyata Juga bagi Kami juga Saat itu Saya juga langsung Terlibat Di salah satu Kecamatan Di Labuan Ratu Itu Keliling Kemecit Untuk menyemprotkan Disinfektan Bersama kawan-kawan Saat itu Termasuk Bagian masker Dan seterusnya Nah Sampai Sekarang Sikap kami Termasuk kepada Para kader Ini Terus Mewanti-wanti Ini Mewanti-wanti Ini Terus mengingatkan Pada para kader Untuk disiplin Protokol kesehatan Bahkan saya Sudah mengeluarkan Seruan terbaru Untuk para Kader PKS Dan juga Terkait Misalkan Contoh Ini kan ada Vaksinasi ya Vaksinasi Dan Kita juga sudah Keluar itu Bayan Dewan Sariah Pusat Menganjurkan Ikut vaksinasi Bagian dari Istriah Kesehatan Tapi tetap Kami terus mendorong Agar Bukan berarti Ada vaksinasi Kemudian Pendor Protokol kesehatannya Tetap Disiplin Protokol kesehatan Karena memang Ini angkanya Terus Bertambah Dan kami Di PKS Sudah membentuk Satgas COVID sendiri Masuk Bayu Untuk Mengontrol Anggota-anggota PKS Jika ada Misalkan ada Anggota atau Keluarganya yang Katakanlah Terpapar ya Satu terpapar Kemudian Langsung masuk Data kita Ketika dia Apa Isolasi Mendiri Kemudian kita juga Berikan perlakuan Untuk support Ada juga yang terdampak Karena yang terdampak Sangat banyak Dia tidak terpapar Tapi terdampak Ekonominya Dan seterusnya Kita juga Melakukan upaya-upaya Dari tahun yang lalu Untuk Setidaknya Membantu Meringankan beban Para kader Masyarakat Yang terdampak Asal ekonomi Jadi tetap Sikap kita Ini Masyarakat harus Disiplin Protokol kesehatan Termasuk untuk adaptasi Yang Sudah terlakukan Ya Adaptasi ya Termasuk Misalkan Kegiatan Unit Pembinaan Anggota Sebagai bentuk Pengkaderan itu Sampai sekarang Kita masih melakukan Saradaring Saradaring Karena Kebijakan dari pusat Pelaksanaan Kegiatan Pengkaderan Terutama yang Unit Pembinaan Anggota itu Dilesanakan Saradaring Rapat-rapat Yang jumlahnya besar Termasuk kemarin Musawarah Wilayah Penggantian Ketua DPW Musawarah Daerah Untuk Kepengurusan DPD yang Baru Itu juga semuanya Desanakan Saradaring 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 Ya Ya Jadi Yang tergambar Di saya Dan kawan-kawan Memang kami Katakan Pengurusan 5 tahun Ketemu akan Pemilu dengan 2024 Sehingga Profesi kami Kami Ini menjadi Harapan Menjadi impian Menjadi target Cita-cita Bahwa Proyeksi Di 2024 Kami mendapatkan 10 kursi Hingga kemudian Ketika ada Momentum Pilkada Kami bisa Memajukan Kader Yang Dengan Kader ini Tentu kami ingin Berkontribusi Lebih banyak Untuk kemajuan Masyarakat Kota Bandar Lampung Jadi Ini pun Akan Kami coba Persiapkan Lebih Awal Mas Bayu Nah Sumbangsi Dari PKS Sendiri Terhadap Pembangunan Bandar Lampung Fraksi PKS Yang tentu 6 anggota Ini Tersebar Di 4 Komisi Sesuai Dengan Bidang-bidangnya Nah Melalui Anggota Dewan PKS Inilah Kemudian Dari Serap Aspirasi Di Masyarakat Di Masa Reses Masukan-masukan Untuk kemajuan Kota Bandar Lampung Ini Disampaikan Kepada Di Rapat-rapat Paripurna DPRD Kota Disampaikan Kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung Disampaikan Juga Kepada Pihak terkait Nah Itulah Bagian Dari Sumbang Secara Legal Formalnya PKS Kota Bandar Lampung Melalui Anggota Legislatif 6 Anggota Legislatif DPRD Kota Bandar Lampung Nah Oleh karenanya Harapan Kami Semakin Banyak Satu Semakin Banyak Anggota Legislatif Tentu Semakin Banyak Kontribusi Pembangunan Kota Bandar Lampung Yang akan Diberikan Terlebih Lagi Jika Kemudian PKS Juga Menjadi Apa ya Aktor Atau Pemeran Dalam Pembangunan Kota Bandar Lampung Untuk Bandar Lampung Yang lebih Maju Lagi Wah Pembangunan Kita Sudah Lewat Video Tidak Terasa Mas Bayu Tidak 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 Banyak berkaca bahasanya sosok Bang Muhammad Swada ini Patut kita contoh dengan keadaan satinya Dengan perkembangan dan perkembangan setiap dia Bang, mungkin masih segmen Bang Di sebuah diskusi antar kita ini Apa Bang? Kedepannya untuk PKS, untuk Bandar Lampung Baik, PKS Kota Bandar Lampung Tentu menjadi salah satu bagian elemen penting Untuk kemajuan pembangunan di Kota Bandar Lampung Dan ini bisa dilakukan dengan kolaborasi Dengan sinergi, dengan berbagai elemen pemerintahan Dengan elemen masyarakat Untuk menjadi Kota Bandar Lampung yang lebih maju lagi Maka izinkan kami, saya, Muhammad Swada Dan rekan-rekan pengurus di PKS Kota Bandar Lampung Untuk bersama-sama mengajak seluruh elemen masyarakat Berkolaborasi, bersinergi Agar Bandar Lampung ini menjadi lebih maju lagi Masyarakatnya lebih sejahtera lagi Bang, satu lagi Bang Ya Imbauan kita selaku Kader DKS kepada masyarakat Bandar Lampung Oke, saya memberikan himbauan ya Baik, seluruh kader Pengurus Anggota legislatif Masyarakat Kota Bandar Lampung Saya, Muhammad Swada Menampaikan himbauan Kepada seluruh masyarakat Kepada seluruh elemen Pandemi COVID-19 ini Belum selesai Masih menunjukkan angka-angka yang terus bertambah Dari hari ke harinya Oleh karenanya Mari kita terus menerapkan disiplin Protokol kesehatan Dengan mencuci tangan Menggunakan masker Dan menjaga jarak Oleh karenanya mudah-mudahan Dengan istiar demikian Kita bisa melindungi diri kita Melindungi keluarga kita Dan melindungi Warga masyarakat Kota Bandar Lampung Terima kasih Oke, terima kasih Mungkin sudah sekitar 30 menit Mungkin saya Bayu Saputra Pelaku host Di Soleh hari ini Terima kasih Bang Sama-sama Mas Bayu Amin 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 Makasih Mas Bayu Amin Berlindungi masyarakat Betul-betul Oke Terima kasih Tribun Lampung TV Dan Tribun Lampung Facebook Kami berdua Terima kasih Terima kasih